Kepada teman-teman dokter Indonesia, saya Dahlan Iskan. Saya sangat salut dan bangga kepada para dokter Indonesia ini. Halo Sobat Inspirasi News. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan merupakan salah satu tokoh yang paling instans mengamati Corona. Baik di Cina, di belahan dunia lain maupun juga di Indonesia. Dalam tulisannya kali ini yang berjudul Bebas Wuhan. Dahlan Iskan mengisyaratkan memberi saran bahwa lebih baik lockdown sekarang. Daripada nanti kalau sudah kritis, kita akan memperlakukan lockdown juga. Berikut ini kutipan tulisan bagian akhirnya. Tiga bulan lamanya Wuhan di lockdown. Juga seluruh provinsi Hubei dan juga praktis seluruh Tiongkok. Tiga bulan lamanya lockdown diberlakukan. Sangat drastis, ketat, kejam. Manusia dibuat sangat menderita, sangat terkekang. Tapi tiga bulan kemudian mereka terbebas dari lockdown. Berenang-renang kemudian. Semua itu bukan hanya hasil kedisiplinan. Saya tahu orang di sana juga sulit disiplin. Sama saja, pemerintahlah yang mendisiplinkan mereka. Pertanyaannya, seandainya akhir Januari lalu tidak dilakukan lockdown. Apa yang terjadi? Apakah sekarang sudah bisa lega? Silakan berhitung sendiri. Rupanya ada persyaratan tidak resmi untuk bisa melakukan lockdown. Suasana harus mencekam dulu. Tidak bisa ketika orang masih happy-happy. Masih berani kumpul-kumpul, tiba-tiba di lockdown. Begitulah di Wuhan. Setelah Imlek, suasana Wuhan memang sangat mencekam. Yang sakit tidak mendapat tempat di rumah sakit penuh. Yang meninggal tidak bisa mendapat peti mati. Habis, yang mati tidak bisa dikubur atau dikremasi. Tempat pembakaran mayat pun tidak cukup. Sedang di Jakarta, suasananya belum mencekam. Cobalah lakukan lockdown di Jakarta sekarang. Pasti ambiar. Terutama karena begitu banyak orang miskin. Dapat penghasilan dari mana? Dapat makan dari mana? Kelak kalau suasana sudah mencekam, barulah memenuhi syarat untuk lockdown. Tidak akan ada lagi yang berpikir dari mana dapat penghasilan. Tidak ada lagi yang bingung dari mana dapat makan. Semua orang bingung sendiri-sendiri lari-lari mencari rumah sakit. Yang ini untuk mengantarkan orang tua atau suami atau anak ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah lari ke rumah sakit manapun. Hanya menemukan pengumuman rumah sakit sudah penuh sesak. Orang juga bingung mencari penggali kubur. Apalagi kalau penggali kubur pun sudah tidak ada atau sudah kewalahan. Tidak ada lagi yang berpikir dari mana dapat penghasilan. Tidak ada lagi yang heboh dari mana mendapat makan. Kapan kah suasana mencekam itu akan datang? Bulan apa? Atau tidak akan datang? Katakanlah masa seperti itu tidak akan datang. Seperti juga kita dulu merasa tidak akan ada COVID-19 di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tiba, pasti kita akan melakukan juga lockdown. Apa boleh buat? Selama 3 bulan. 3 bulan setelah lockdown kita bisa lega. Kalau ujung-ujungnya kelak lockdown juga. Mengapa tidak berakit-rakit ke hulu? Kita sudah sakit sekarang meski belum parah. Sampai parah nanti kita tetap sakit. Setelah parah, makin sakit. Mengapa tidak sakit sekarang saja? 3 bulan lagi lega. Saya bukan ahli matematika yang bisa menghitung pertambahan orang sakit. Saya bukan dokter. Saya bukan ahli penyakit menular. Saya bukan pemerintah. Saya bukan ahli agama. Saya bukan peramal. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bisa berharap obat anti-COVID itu segera lahir dari Wuhan atau dari manapun. Kalau doa itu terkabul, saya akan ke Wuhan lagi seperti dulu-dulu. Saya tahu tempat-tempat makan yang enak di Wuhan terutama yang di sepanjang pinggir sungai Changjiang yang lebar, indah dan gemerlap itu. Dahlaniskan.